Wajah saya ini agak pusat, saya ingin agak cerah, lebih ke malam, lebih ke putih. Asuransi hak Galaski cair 500 juta. Dodi Sudrajat rombak wajahnya sampai glowing. Netizen, makan duit anak yatim. Asuransi hak Galaski cair 500 juta. Dodi Sudrajat rombak wajahnya sampai glowing. Netizen, makan duit anak yatim. Baru-baru ini pengusaha Medina Zain membongkar polemik pelik perihal asuransi Vanessa Angel yang digadang-gadang menyentuh angka 500 juta rupiah. Sebelumnya di awal tahun, kuasa hukum Dodi Sudrajat, Jamaluddin Kudubun membantah bila uang 500 juta rupiah itu mengalir ke kantong kliennya. Dugaan uang sebagaimana diterima oleh Pak Dodi Sudrajat yang berjumlah 500 juta rupiah, itu sama sekali tidak benar, kata sang kuasa hukum. Akibat muncul tudingan tilap uang asuransi 500 juta rupiah ini, pihak Dodi Sudrajat menuntut adik Bibi Ardiansyah untuk meminta maaf. Kami meminta yang berangkutan meminta maaf 3x24 jam melalui kami selaku pengacaranya. Inisial F ia adik ipar, tapi itu yang kami dapat dan meminta yang bersangkutan meminta maaf 3x24 jam melalui kami selaku pengacaranya. Kalau tidak kami akan proses hukum, pencemaran nama baik, ucapnya. Sebaliknya, Medina Zain membenarkan bila jumlah asuransi milik Ibunda Galaskai memang bernilai 500 juta rupiah. Bahkan kabarnya, dana ratusan juta dari asuransi mendiang diduga sudah berhasil dicairkan oleh Dodi Sudrajat. Om Dodi tuh mau cairin uang asuransi. Sekarang alhamdulillah sudah cair, ya kan, ujar Medina Zain. Dari keseluruhan uang asuransi Vanessa Angel, Medina Zain mengungkap niat Dodi Sudrajat yang ingin memberi separuhnya untuk Galaskai Andriansyah. Karena Om Dodi waktu itu bilang katanya uangnya setengah dari uang si asuransi ini 250 juta rupiah buat Gala, tutur Medina Zain. Tapi keputusan berbagi uang asuransi itu isunya dibarengi dengan syarat tertentu dari pihak Dodi Sudrajat. Kakek Galaskai disebut-sebut akan menyerahkan 250 juta rupiah jika cucunya telah menginjak usia 17 tahun. Dia juga digadang-gadang sudah membuat rekening khusus atas nama Gala Sky untuk menyimpan setengah uang dari asuransi Vanessa. Tapi akhirnya Om Dodi sudah menelpon aku katanya uangnya mau dimasukin ke rekening atas nama Gala, ucap Medina Zain. Gitulah pokoknya, mau ditaruh nanti dia mau ngasih tau di preskon. Kalau gak salah sama lawyernya katanya mau ngeliatin rekeningnya sudah atas nama Gala 250 juta rupiah gitu, setengahnya, kata Medina Zain. Sementara terkait sisanya, Medina Zain enggan banyak berkomentar dan menduga dana asuransi tersebut akan digunakan untuk keperluan sehari-hari keluarga Vanessa Angel. Jadi setengahnya mungkin buat keperluan mereka juga, tutur Medina Zain. Asuransi Vanessa Angel cair 500 rupiah juta, Dodi Sudrajat beri Gala Sky setengah. Uang asuransi Vanessa Angel cair dan dibawa Dodi Sudrajat, janji akan berikan setengahnya kepada Gala Sky. Asuransi milik mendiang Vanessa Angel dikabarkan telah cair. Asuransi tersebut nilainya diperkirakan sebesar 500 juta rupiah, dan ahli waris dari asuransi tersebut tak lain adalah sang ayah, Dodi Sudrajat. Sebagai ahli waris dari asuransi tersebut, Dodi Sudrajat dikabarkan akan menyisihkan setengah dari uang tersebut. Uang tersebut nantinya akan dipergunakan untuk cucunya, Gala Sky Andriansyah. Nantinya, uang tersebut akan dimasukkan ke rekening khusus Gala Sky Andriansyah. Rekening ini nantinya akan dibuatkan sendiri oleh Dodi Sudrajat. Kabar tersebut diungkapkan pertama kali oleh Medina Zain, saat tengah berbincang dengan Denny C. Cariesta. Potongan video tersebut lalu diunggah ulang oleh akun Adlam Bepelakor. Sekarang Alhamdulillah udah cair ya kan? Karena Om Dodi waktu itu bilang katanya uangnya setengah dari uang si asuransi ini 250 juta rupiah buat Gala. Kata Medina dikutip dari akun Adlam Bepelakor dikutip Jumat, tanggal 4 Februari tahun 2022. Tentunya uang 250 juta sangatlah besar bagi anak kecil seperti Gala. Namun rupanya Dodi Sudrajat memberikan syarat khusus agar uang tersebut dapat diambil. Uang tersebut bisa diambil bila cucunya cukup umur. Tapi akhirnya Om Dodi udah nelepon aku, katanya uangnya mau dimasukin ke rekening atas nama Gala. Dan nanti 17 tahun dia bisa diambil uangnya, kata Medina Zain. Dodi Sudrajat diketahui akan menggelar jumpa pers terkait uang tersebut. Dirinya juga akan menunjukkan rekening 250 juta rupiah yang diperuntukkan bagi cucunya tersebut. Gitulah pokoknya mau ditaruh nanti dia mau ngasih tahu di Preskon. Kalau enggak salah sama lawyernya katanya mau ngeliatin rekeningnya sudah atas nama Gala 250 juta rupiah gitu, setengahnya. Jadi setengahnya mungkin buat keperluan mereka juga, ucapnya.